Pudis, buat kalian penggemar mie ayam nih, pasti bakalan seneng sekali dengan menu makan receh kali ini. Karena di Grogol, Jakarta Barat ada kedai mie ayam yang menyajikan pilihan menu yang porsinya gak kaleng-kaleng. Yes, bukan cuma mie-nya nih, topping-nya juga wow melimpah ruah. Penasaran? Yuk langsung aja kita lihat. Halo Tante, kenalin aku Amil. Tante aku mau nanya dong, katanya porsinya tuh ada yang jumbo ya Tante? Ada, ada yang jumbo. Nah Pudis, jika kalian pesan mie ayam jumbo, jangan kaget ya dengan porsinya. Wah ini sih bisa buat makan satu RT kayaknya ya. Lihat tuh, saringan aja sampe penuh gitu. Waduh, kayaknya Amil kuat gak ya tuh? Banget, banyak banget. Baik, maaf Tante. Tidak ya, bubunya. Gini nih cara bikinnya. Yuk kita lihat. Mie yang diproduksi sendiri setiap hari ini direbus dalam kuah kaldu sambil diaduk-aduk dan dilempar-lempar. Gunanya selain untuk mematangkan, juga untuk melenturkan mie-nya. Nah, kalau sudah matang, mie dituang ke dalam mangkuk yang sudah diberi bumbu, yakni ada minyak dan juga kecap asin. Lalu diberikan tamburan daun bawang. Untuk kuah mie ayamnya, sayur bumbu, minyak dan kecap asin diaduk jadi satu di mangkuk terpisah. Kemudian baru ditambahkan topping ayamnya. Waduh, ngeliatnya sih udah bikin perut jadi keroncongan ya. Nah, terus saya kasih ayam. Ayam, nah ayamnya tuh boleh milih gak sih Tante? Boleh, mau paha apa dada? Wow, Amil sih campur aja deh paha sama dada. Wow, Fudis, banyak banget. Ini sih Amil bisa buat cadangan makanan seminggu nih. Iya, Tante ya. Terakhir, ayam dan sayur diberikan kuah kaldu yang wiii super goreng. Aromanya luar biasa, Fudis. Kalau misalnya lagi jajan, bawa alat makan sendiri. Karena kan jadi kita bisa tahu tuh dicinya kapan dan lain-lain. Nah, ini dia nih penampakan mie ayam acing versi jumbo. Gimana Fudis? Beneran kan gak main-main? Waduh, Mel. Mie ayamnya satu mangkok, ayam dan sayurnya juga satu mangkok. Wih, ini gimana makannya nih? Kita langsung cobain aja. Bismillahirrahmanirrahim. Mie-nya doang aja udah enak banget. Bahkan udah ada gitu, udah kerasa ada ayamnya padahal ayamnya ada di sebelah sini. Wah, ini sih juara Fudis. Minyak kenyal dan tebal. Kaldu dan ayamnya, hmm, gurih banget. Gak heran karena mie ayam acing menggunakan ayam kampung yang direbus hingga minyak ayamnya keluar. Waduh, super nikmat. Kita cobain ayamnya. Ini yang bagian paha dan juga bagian dada. Sebut banget. Enak kok. Lihat, ayamnya banyak banget. Ini kita kayaknya makan ayam sama mie. Wih, sampe diseruput gitu Mel. Enak banget ya. Bagi dong. Gurih banget pasti itu ya kuah kaldungnya. Ini ya, saking banyak topping ya. Rasanya tuh seperti makan sob ayam pake bakmi foodies. Nah, buat kalian yang ngeragu untuk memesan porsi super besar ini, masih ada kok pilihan porsi regulernya. Jadi gak usah khawatir. Oh iya Mel, kayaknya foodies penasaran tuh kalau diracik pake sambal rasanya makin endol gak tuh? Soalnya nih sambalnya beda ya dari sambal mie ayam kebanyakan. Mie ayam acing menggunakan sambal hijau untuk racikan tambahannya. Wih, lazis. Sebenarnya meronim, kita cobain ya. Podes banget. Wah, enak sih. Enak banget. Foodies, bener-bener. Kalau pake sambal tuh jadi rasanya agak gurihnya dicampur pedas. Uh, gokil. Enak banget. Pertaduan yang pas banget. Pedas dan gurih. Wih, sambalnya baru pake sedikit aja udah langsung terasa nendangnya. Uh, gokil. sub indo by broth3rmax